Yang terakhir istihtolah Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn al-Jazali Istihtolah Apa itu istihtolah? Ya dari kata towil sebetulnya panjang Maksudnya bagaimana? Membuat jadi panjang secara bahasa itu membuat jadi panjang Memanjangkan Maksudnya apa? Ada pun secara istilah Bukan berarti lidahnya dipanjang-panjangkan Tapi artinya bergeraknya lidah ke depan Jauh kan? Makna bahasanya memanjang Makna istilahnya apa? Bergeraknya lidah ke depan Ketika kita mengucapkan huruf Dodd Maka yang menyentuh gigraham itu kan Sisi lidah Yang kanan ataupun yang kiri Misalnya yang kanan Begini Ini Dodd yang sempurna Ab Tapi kalau kita langsung tempelkan semuanya sulit Berat Coba langsung tempel semuanya Ab Berat Harus nyicil Nyicilnya dari mana? Nyicilnya dari pangkal hafah Tempelkan ke geraham yang bersejajaran dengannya Sambil ditempelkan ke seluruhan sisi lidahnya Sambil digerakkan ke depan Lidah kita begitu Itu makna istilah Jadi lidah itu begini Nempel ke depan Bergerak ke depan Nempel bergerak ke depan Maka istilahlah beriringan dengan rokhawahnya Istilahlahnya Dodd Beriringan dengan rokhawahnya Gerakannya itu gerakan istilahlah Yang mengakibatkan suara mengalir Hasil suara mengalirnya itu Rakhawahnya Dodd Makanya Yang dimaksudkan istilahlah adalah Bergeraknya lidah ke depan Sepanjang makhraj Dodd Dari awal sisi lidah Dari pangkal sisi lidah Hingga akhirnya Yang bersambung pada makhraj Ditempel itu semuanya Kih graham Sampai tersentuh semuanya Dengan menggerakkan lidah Kita ke depan Begitu kurang lebih Sempurnanya bagaimana Sempurna tidak Sempurnanya nanti dikembalikan kepada Talakki dan musyafaha Intinya seperti itu Makanya ada suara Seperti maju Begitu Ini adalah huruf Dodd Jadi Cara mengucapkan huruf Dodd Adalah dengan menempelkan Keseluruhan sisi lidah Jangan sampai Yang menyentuh gigi Adalah ujung lidah Jangan sampai Yang menjadi sumber suara Lebih tepatnya Adalah ujung lidah Karena nanti akan mirip Dal Atau Dho El El Atau El El Ini dari Dal Jadi sumber suaranya Sisi lidah Sumber suaranya Sisi lidah Ya Kalau yang Menjadi sumber suaranya Ujung lidah Menjadi Dho El Padahal Makhraj Dan sifat istihtolahlah Yang membedakan Antara Dodd Dengan Dho Makanya dalam Dodd dan Dho Imam Jizadi mengatakan Waddoda Bistitalatin Wa makhraji Mayyiz Minadho Huruf Dodd Itu dengan Kekhasan Makhraj Dan sifat istihtolahnya Bedakan dengan Dho Jadi seluruh huruf Dho Seluruh sifat huruf Dodd Dan huruf Dho Itu sama Kecuali sifat istihtolahnya Dan makhrajinya Wallahu a'lami Sohab Difahami sampai disini Istihtolah Coba Abdho Abdhi Abdhu Baik Pertanyaan yang sering ditanyakan Apakah pada saat mengucapkan huruf Dodd Biasanya termasuk juga To Termasuk juga Dho Pipi harus menggelembung Atau tidak Apa jawabannya Jawabannya adalah Yang kami dapatkan sampai saat ini Bahwa Menggelembungnya pipi Saat mengucapkan sebagian huruf hijaiyah Bukan kaidah Bukan kaidah Jadi Maksudnya bagaimana Boleh Diamalkan Boleh juga tidak Boleh Diamalkan Boleh juga Tidak Kenapa Karena yang Diajarkan pada kami Ketika kami bertalaki Dari guru-guru kami Itu guru-guru kami memang Tidak Menggelembungkan pipi Ada salah seorang guru Yang memang Agak Seperti Menggelembung pipinya Tapi tidak mengajarkan Harus seperti itu Kepada murid-muridnya Ya Begitu Jadi memang ada sebagian guru kami Yang terlihat Kalau mengucapkan huruf Itu Tapi Ternyata Tidak harus seperti itu Kepada murid-muridnya Jadi Biasa saja Maka kami mengambil kesimpulan Bahwa Menggelembung Atau tidaknya pipi kita Saat mengucapkan huruf Dod Atau sebagian huruf-huruf Hijaiyah Maka hal tersebut Bukan kaidah Yang bisa diamalkan Juga bisa Tidak diamalkan Yang penting adalah Makhrojah tepat Sifatnya sempurna Tidak lahan Itu yang terpenting Jadi mungkin ini Lebih kepada Kebiasaan masing-masing individu saja Ya Kebiasaan masing-masing individu Yang mungkin Ada cara tertentu Yang tidak dilakukan oleh Orang yang lain Untuk menyempurnakan Huruf yang bersangkutan Karena saya juga pernah menyaktikan Ada sebagian orang Mengucapkan huruf Dod itu Sampai Gini-gini gitu ya Ya mungkin karena Dia menyempurnakannya seperti itu Ya masa kita larang Itu kan alamiah Begitu kan Ada juga yang Ya gak apa Selama Selama tidak mengubah Suara Selama tidak mengubah suara Ya dimaafkan saja lah Kalau gerakan-gerakan alamiah Seperti itu Begitu Wallahu a'lami Nanti kalau misalnya Kita pengen tahu Gerakan mulut saya gimana ya Kalau lihat Dod Sambil bercermin coba Kalau misalnya Keliatannya gak enak Ya dibuat enak Kayak gimana tuh gerakannya tuh Ini kayaknya gerakan mulut saya Gak sedap nih Kalau mengucapkan Dod Ya sudah diubah berarti gerakan mimiknya ya Supaya tampak lebih sedap Wallahu a'lami Silahkan ya Ustaz Gak boleh Apakah boleh Mengistihdolahkan Dod Bertasjid Sehingga menjadi lebih Dari huruf bertasjid yang lain Maka jawabannya tidak boleh Lahan Karena satu-satunya Huruf yang boleh lebih panjang Daripada yang lain Huruf gunah Ada pun selain gunah Maka tidak ada Mereka menjadi lebih panjang Dengan sifat apapun Tidak ada selain gunah Maka kalau misalnya lebih panjang Bagaimana? Lahat Memang lahannya tidak mengubah makna Ya Huruf Dod Huruf Sod Huruf Sin Huruf Fa Itu ketika bertasjid Ditampakkan suara Sesuai dengan Rahawahnya Semuanya Rahawah sama Kadar Rahawah itu segitu Assa Affa Al-bo Ad Kalau sidak Ad-da Ak-ka Jadi kadarnya sama Panjangnya sama Tidak boleh melebihi Yang semestinya Huruf yang boleh Ketika bertasjid itu memanjang Hanya huruf hunnah Mim Dan nun Selebihnya tidak ada Selebihnya tidak ada yang boleh Dipanjangkan Lebih dari Semestinya Gwairil mawdubi alayhim Walam Dhalim Sesuaikan kadar panjangnya Dengan sifat Rahawahnya Karena istihtolah Tidak ada kaitan dengan Memanjangkan suara Istihtolah itu Keterkaitan dengan Menggerakan Lidah Bukan memanjangkan suara Ya Jadi bukan memanjangkan suara Tapi menggerakan Lidah kita Untuk menempelkan Keseluruhan Mahraja Dhalim Dari pangkal hafah Menuju adnal hafah Keseluruh gigi Geraham yang Berhadapan dengannya Wallahu a'na Itu berkaitan dengan Istihtolah Pada huruf Dhalim Jadi bukan menjadi Lebih panjang Kenapa lebih panjang Karena istihtolah Memanjangkan suara Bukan Kenapa lebih panjangkan Istihtolah Itu keliru Dalam memahami Definisi Istihtolah Wallahu a'lam Bissawab Hayat 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 Hayat